Hai, selamat datang kembali di Madame Inggris Youtube Channel Selanjutnya, kita akan berbicara tentang formal invitation Kalian pernah gak sih diundang dalam acara pernikahan, ulang tahun, atau mungkin saudaramu atau temanmu sudah punya usaha Dan dia mengundang kamu pada acara grand opening atau soft opening Well, these are the examples of formal invitation Jadi formal invitation, fungsinya, fungsi sosialnya to invite someone, friends, or family to the formal events Now, let's see the definition of invitation Well, invitation is a short message or request to invite friends, family, or business relative to the event Ya, jadi event apa? Ya, eventnya yang formal Karena ini adalah formal invitation Examples ya, tadi yang sudah mis bilang kan Wedding party, birthday party, inauguration, anniversary Lalu ada lagi soft opening, grand opening of something Or maybe at school kamu ada event, annual event Nah, biasanya kamu akan invite other school Nah, itu merupakan invitation yang formal Yeah, formal invitation Now, let's see the example of formal invitation here Well, students, here I have some examples of formal invitation But I will show you two examples in here, yeah The first one is the pink one, can you see here? ABC Senior High School seeks the pleasure of your presence As the adjudicators at the ABC English competition on Sunday 15 June 2020 At ABC Senior High School, RSVP Miss Freya Itu ada nomor teleponnya gitu ya Jadi ini yang mengundang atau tuan rumahnya adalah ABC Senior High School Kita akan beri tanda di sebelah sini ya Ini adalah host Host itu berarti tuan rumah Nah, lalu seeks the pleasure of your presence Ini adalah kalimat undangannya gitu ya Dia mengundang, dia sangat mengharapkan kedatangannya gitu As the adjudicators, ini adalah reason-nya kenapa dia mengundang Why? Kenapa dia mengundang? To be adjudicators Jadi dia mengundang orang ini sebagai juri di ABC English competition Jadi ini adalah reason atau name of the occasion Lalu ini ada on Sunday 15 June 2020 Itu adalah day, date, month, and year Itu menunjukkan kapan Kapan acaranya itu berlangsung And this one is place ya Ini nama tempat ya Venue Venue itu berarti nama tempat ya Tempatnya gitu Venue itu tempatnya di mana? ABC Senior High School Lalu the last one we have RSVP RSVP is used to response gitu Jadi kalau misalnya ada RSVP dalam suatu invitation Kamu perlu memberikan respon Apakah kamu akan hadir atau kamu tidak hadir Itu Jadi RSVP tinggal Kalau misalnya dia mencantumkan nomor telpon Berarti kamu tinggal menghubungi nomor telpon tersebut Kalau misalnya dia memberikan email Berarti kamu memberikan respon kamu Apakah kamu akan datang atau tidak datang melalui email tersebut Oke So this is the example of first invitation letter ya Ini ada invitation dari ABC Senior High School Sekarang kita akan lihat contoh berikutnya disini ya Nih ABC School solicites your gracious presence On the occasion of graduation of senior high school students On Saturday 5th May 2020 At ABC School Cold Street No. 1 Bandar Lampung Ya Lampung sorry RSVP nya diberikan nomor telpon disini Oke jadi Who is the host in this invitation letter The host is ABC School Iya What is the name of the event What is the occasion of the event Graduation Ya Where is it Where Dimana At ABC School Itu ada alamatnya Cold Street No. 1 Bandar Lampung Or Lampung When is it Kapan acaranya It is on Saturday 5th May 2020 So If you want to join this If you want to come Or you cannot come So what should you do Contact di RSVP Jadi kamu harus mengontak Harus memberitahu ke RSVP Apakah kamu akan hadir atau tidak hadir That's example of invitation letter So invitation itu sebenarnya ada banyak ya Not only yang formal Tapi juga ada yang informal Kalau formal nowadays Itu not only kinds of card Tapi juga sekarang sudah memanfaatkan teknologi Mungkin In your social media Biasanya kalian kayak ketemu gitu ya Ada foto Terus ada captionnya itu yang tanpa mengurangi rasa hormat Saya turut mengundang ke pernikahan saya Seperti itu ya Nah sering ketemu kan Atau mungkin biasanya berbentuk video Itu juga banyak Nah selain itu juga biasanya melalui grup WhatsApp Group line Itu biasanya untuk yang berjauhan ya Tidak bisa memberikan langsung invitation cardnya Jadi dia membuatkan yang virtualnya Berupa video atau berupa short message gitu Jadi itu masih termasuk yang formal Kalau yang informal gimana Miss Well Contoh informal itu biasanya seperti ini nih Kalau kamu ada acara di rumah nih Kayak misalnya Pesta barbecue lah sama teman-teman Lalu kamu invite your friend Eh dateng dong Atau please come to my house tonight We will have barbecue party Only saying that with non-formal situation gitu ya Acaranya itu santai gitu acara yang tidak formal Nah itu termasuk yang tidak formal gitu Tidak perlu pakai undangan kertas Atau undangan video atau social media gitu ya No no you don't need that Kalau yang informal itu tidak perlu menggunakan kartu Tidak perlu menggunakan ya seperti video-video invitation Seperti itulah ya Sedangkan kalau yang formal itu biasanya ya ada fisiknya gitu Berupa misalnya invitation yang berupa video, foto, atau yang card seperti ini Usually if you use card Card itu akan dimasukkan ke dalam envelope Seperti itu ya Atau mau kamu gulung dan beli pita juga boleh So these are the example of invitation card Invitation, formal invitation card ya And for your information Invitation card is using present tense Simple present tense Contohnya seperti ini ya Nih Miss akan memberikan contoh Coffee company cordially invites Coffee company Coffee company itu kan singular gitu ya One company invites Makanya disini invite-nya ditambahin S Invites Kalau misalnya ruler ya Misalnya nih Miss Melati and her husband invite Cordially invite Tidak pakai S Invitenya kata invite disini tidak perlu pakai S Kalau misalnya dia peruler More than one percent More than one groups Gitu ya Karena ini singular Coffee company Dia kan cuma satu gitu ya singular gitu ya Jadi cordially invites Contoh yang lain ya Misalkan beri contoh lagi Nah ini ABC senior high school 6 Nah kalau misalnya pruler ABC senior and junior high school 6 Tanpa S Paham? Ini yang disebut dengan present tense Masih ingat kan Present tense Kalau yang ayu, dewi Itu kan pakenya verb one aja Nggak pakai S, I, S Tapi kalau misalnya It, she, he Atau yang singular Itu verbnya ditambahin S Nah ini gitu ya Di dalam invitation letter Itu menggunakan present tense Lalu di dalam invitation letter Juga kita lihat disini Menggunakan Hari gitu ya Jam, tanggal, bulan, tahun Itu perlu diberikan Jadi contact information Berarti kan entry Kalau contact information di RSVP Misalnya Menggunakan email atau nomor telepon Itu aja sih Not really hard lah ya To learn about invitation card Well students Now let's review So formal invitation Social functionnya itu apa sih? To invite someone Friends can be family To the formal event Jadi to invite someone to the formal event Formatnya apa? Structure of the textnya apa? The first one ada host Atau tuan rumahnya ya Host The second one we have expression of invitation Nah expression of invitation Disini kalian bisa lihat ya Expression of invitation itu example nya Seek the pleasure of your company Cordially invite Solicit your gracious presence Itu artinya itu ya sama aja Seperti gini nih Memohon kehadiranmu Dengan harapan kamu akan hadir Seperti itulah kira-kira ya artinya Nah setelah host Lalu kita punya expression of invitation We have the reason or the occasion Name of the event Apa sih acaranya gitu ya Setelah acaranya diberitahu Maka kita telah tahu Date, date, time, and where is it? The venue Nah kalau misalnya mau ada tambahan Special guest juga boleh Atau ada special dress code juga boleh And the last we have RSVP Jadi RSVP itu bisa berupa nomor telepon Atau juga email gitu Jadi RSVP itu untuk please respond gitu Intinya ya Kamu harus memberikan respond Whether you come or not Kalau kamu gak datang juga Kamu harus kasih respond Kamu datang pun Kamu harus kasih respond Gitu ya Jadi ini adalah format untuk Invitation letter Kalau language nya sih ya Kita cuma menggunakan present tense Dalam invitation card Kita juga menggunakan expression of invitation Yang seperti nomor 2 ini ya Ini perlu dipelajari nih Ini sangat penting ya Well students gimana? Sudah paham? Invitation card dan formal invitation If you need more explanation Silahkan visit website Miss Mel di missmelatiweb.com Nah kamu tinggal cari aja kelas 11 Nanti ada formal invitation Atau undangan resmi Silahkan kamu klik Nanti Miss juga akan berikan di description box Next You can identify the examples of formal invitation In my website ya Kamu tinggal cari aja website Miss Mel ini Diklik di description box Nanti kamu tinggal identify 1 atau 2 dari invitation card yang ada disini Untuk latihan Biar kamu mudah untuk memahami invitation card itu seperti apa Sehingga nanti next time Kalau kamu bikin invitation card Kamu sudah tahu nih formatnya bakalan gimana Oke I hope you understand this lesson Thank you for watching And semoga bermanfaat See you on next video Have a great time Jangan lupa like, comment, and subscribe this channel See you